Pesawat tersebut diketahui hilang saat melewati hutan Cemoro Sewu. Hal tersebut tak diketahui pasti mengapa pesawat itu melintas di atas pegunungan Anjas Moro. Ada banyak versi cerita yang menyatakan penyebab jatuhnya pesawat ini. Di antaranya yang paling terkenal adalah terdengarnya bunyi-bunyian aneh seperti alunan gamelan misterius yang kerap terdengar di banyak tempat di pegunungan Anjas Moro. Legenda ini sudah menjadi cerita rakyat setempat yang kemudian dipercaya menyebabkan gangguan sinyal radio pesawat sehingga mengacaukan radar dan fungsi pesawat lainnya. Desa Carangwulung, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyimpan misteri suatu peristiwa tragis yakni jatuhnya pesawat milik Angkatan Laut pada tahun 1967 silam. Tugu yang terletak di depan rumah warga ini didirikan untuk mengenang peristiwa Nahas yang pernah terjadi di Wonosalam yakni musibah jatuhnya pesawat TNI Angkatan Laut Albatros ALR-302 pada tanggal 18 Januari tahun 1967. Monumen peringatan itu dinamakan Tugu Albatros sesuai jenis pesawat yang jatuh kala itu. Tugu yang mirip Kapura Majapahit ini berwarna hitam dan terbuat dari batu bata. Ada empat sisi prasasti yang terpasang di mana di salah satu sisinya terukir nama-nama penumpang pesawat yang menjadi korban. Sedangkan sisi lainnya memuat logo TNI Angkatan Laut beserta sedikit informasi terkait peristiwa Nahas itu termasuk tanggal peresmian Tugu. Saat terjadi peristiwa jatuhnya pesawat tempur Angkatan Laut yang membawa banyak penumpang dan menghilang di tempat tersebut. Desa Carangwulung dipimpin kepala desa yang bernama Kartosari. Pesawat tersebut diketahui hilang saat melewati hutan Cemoro Sewu. Hal tersebut tak diketahui pasti mengapa pesawat itu melintas di atas pegunungan Anjas Moro dan terbang dalam kepentingan apa. Dikatakan bahwa pesawat melintas dari arah tenggara menuju ke barat. Kisah yang beredar masih simpang siur termasuk kisah kepentingan terbangnya pesawat tersebut diduga untuk menghadiri acara pernikahan. Sayangnya tak jelas pula lokasi pernikahan yang dituju dan pernikahan siapa yang digelar hingga harus dihadiri TNI Angkatan Laut dengan mengendarai pesawat. Tak banyak catatan mengenai kronologi kejadian. Warga yang mendengar langsung dari kepala desa yang menjabat kala itu hanya menyatakan bahwa sempat melihat ada pesawat terbang melintas di atas Cemoro Sewu. Kemudian jatuh menukik ke bawah lalu hilang tanpa jejak. Cerita lain menyebutkan bahwa awak pesawat dan penumpang juga merupakan bagian dari keluarga mantan Presiden Soeharto yang menumpang untuk perjalanan menuju sebuah perhelatan di suatu tempat. Namun ada hal yang aneh dari pernyataan ini dimana pada masa itu masih terjadi gonjang-ganjing penggulingan Presiden Soekarno sedangkan Soeharto masih berpangkat maijen. Ada satu keganjilan lain yakni untuk apa tentara angkatan laut melintas pegunungan dengan menggunakan pesawat yang identik dengan lautan. Memang kondisi angkatan laut menjelajah pegunungan masih bisa terjadi. Namun di Bali itu pastinya ada sebuah misi yang lebih penting dari sekedar menghadiri acara pernikahan. Ada banyak versi cerita yang menyatakan penyebab jatuhnya pesawat ini. Di antaranya yang paling terkenal adalah terdengarnya bunyi-bunyian aneh seperti alunan gamelan misterius yang kerap terdengar di banyak tempat di pegunungan Anjas Moro. Legenda ini sudah menjadi cerita rakyat setempat yang kemudian dipercaya menyebabkan gangguan sinyal radio pesawat sehingga mengacaukan radar dan fungsi pesawat lainnya. Versi lain menyatakan adanya medan magnet tersebut di pegunungan Anjas Moro yang dikatakan ada di dekat puncak Cemoro Sewu sehingga pesawat menjadi oleng hingga terjadilah tragedi memilukan itu. Sayangnya peristiwa itu sudah lama berlalu dan belum ada penelitian ulang yang bisa menguak misteri jatuhnya pesawat tersebut. Beberapa versi yang beredar menyatakan adanya kaitan mistis dengan sosok Rondo Kuning yang dulunya merupakan kembang desa setempat yang meninggal secara tidak wajar. Sepeninggalnya sang kembang desa kemudian menjadi penguasa hutan Cemoro Sewu. Konon apabila melewati kawasan Cemoro Sewu maka harus melakukan ritual khusus. Namun jika ritual tidak dilakukan maka akan dicelakakan. Pesawat jatuh di dekat pesarean Rondo Kuning yang berada di sekitar Cemoro Sewu yang sakral dan penuh misteri. Tiga hari pencarian korban tak menunjukkan hasil yang berarti. Bangkai pesawat dan jasad korban kecelakaan diceritakan baru ditemukan beberapa hari setelah jatuhnya pesawat. Setelah dilakukan ritual khusus sesuai adat setempat. Bisa jadi peristiwa ini juga punya keterkaitan dengan pengalaman para pendaki. Beberapa pendaki yang melintas di kaki Cemoro Sewu dekat puing-puing kecelakaan di jalur-jalur pendakian melalui pos kancil. Mereka menyatakan pernah mengalami peristiwa mistis. Di antaranya pernah mendengar panggilan suara pria dari kejauhan. Namun mereka tak menemukan seseorang yang memanggilnya. Puing-puing pesawat naas ini dapat ditemukan di kaki puncak Cemoro Sewu. Yang beberapa di antaranya dapat dilihat sedikit terkubur di jalur pendakian Anjas Moro ke titik seribu Cemara Sewu. Sedangkan desas-desus tentang seorang bayi yang juga menjadi korban kecelakaan ini, makamnya masih berada di antara dua pasak di puncak Cemoro Sewu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!